Assalamualaikum mam, kali ini aku mau secara resep sederhana, resep pake bumbu dasar Cuma sebelumnya aku mau unboxing dulu beberapa barang dari Shopee Ini piring buah tatakan cangkir atau gelas gitu, size nya 16,5 cm, harganya 20 ribu Kalo kita taro gelas yang isinya teh gitu kan, suka kayak nempel-nempel di meja gitu ya mam Si, eh si lengket gitu, jadi pake tatakan Nah hari ini 5 Mei, ayo belanja di Shopee karena ada ekstra 20 gratis ongki rupiah 0 Terus ada murah lebay, ekstra 4x voucher, diskon 15 ribu Terus juga ada flash shell 11 ribu, iPhone 12, emas, TV, baju koko dan parcel gitu Langsung aja belanja di Shopee, terus di description box aku aku taro kode voucher Buat pengguna baru dan pengguna lama, valid sampe tanggal 5 ini aja, sampe hari ini aja Selanjutnya ini paket mainan dari murahkabi.id di instagram Nanti linknya aku taro di deskripsi, terus juga ada Shopee nya Ini mainan untuk anak-anak, dia punya banyak mainan untuk usia 0-5 tahunan Mainannya tuh bagus-bagus banget, ada animal figure, open-ended toys, Montessori, flashcards, sensory, puzzle gitu-gitu banyak banget Nah ini kayak punya magnetic puzzle, serinya yang life cycle, dia ada banyak, ada yang traffic, terus ada yang profesi macem-macem Ini tuh bagus banget mainannya, gimana sih bilang ini edukasi ya, mainan edukasinya Bahannya bagus, terus packagingnya bagus, dia magnet, jadi dia ditempel-tempel gitu Ini tuh seri life cycle, kayak apa ya bahasa indonesianya, siklus hidup, jadi gimana kayak asal mula kupu-kupu, kodok Terus juga asal mula buah-buahan gitu, dari benih sampai dia bisa dipetik Nah maininnya kayak gini, ditempel-tempel kayak gini Yang sebelah kanan tuh prosesnya, terus yang sebelah kiri itu tuh cuma puzzle-nya aja Ini bisa sambil dijelasin ke anaknya, jadi ini mainan edukasi Terus ini ada rainbow block, ini buat motorik halus, bisa buat koordinasi tangan dan mata Bisa buat belajar warna, belajar ukuran, kayak besar, kecil gitu-gitu Seru banget mam, kalo mam lagi cari mainan edukasi buat anak, bisa cek di murakabi.id Nanti aku taro di deskripsi ya Ini tuh masakan aku 2 hari, hari yang pertama, ini masakan pas sore aja, pas buka puasa Aku cuma bikin sop sama bawang jagung, ini sop ayam, bikinnya seperti biasa Aku cuma pake bawang putih diiris, terus ditumis-tumis, ditambahin air Terus dimasukin ayamnya, ini ayam udah lama banget di kulkas aku, ayamnya udah setengah rebus Serius itu, barusan papanya kaya ketawa sama kaya, aku males ngeditnya Terus aku kasih garam, masukin sayur-sayurannya, ada wortel sama kentang, terus kasih kaldu Terus aku kasih lada, merica putih Terus udah, ini ada sisa seledri, aku kehabisan seledri, jadi cuma segitu doang Terus aku tambahin kol, agak belakangan Masaknya aku, kalo sayurnya gak terlalu lama Terus udah deh, tinggal ditambahin daun bawang, terus dimasak sampe mateng Hehehe, simple banget kan, ini bisa diganti baso, bisa diganti daging, tapi kalo daging biasanya aku tambahin cengkeh gitu-gitu, banyak lagi Cuma kalo buat sop ayam kayak gini aja Terus buat cemilan berbukanya, papanya kaya bikin bawang jagung Ini yang bikin papanya kaya, jagungnya udah direbus, kemarin sisa makanannya kaya gak habis Terus ditambahin si tepung terigu Tepung terigu doang, kalo gak salah ada sekitar 6-7 sendok makan Terus ditambahin daun bawang, udah terus air secukupnya aja Bumbunya lupa bilang, cuma pake garam, kaldu, sama lada Ini aku gak rekam semua prosesnya, karena dia tambah-tambahin gitu tepungnya Tapi kalo gak salah, 6-7 sendok makan akhirnya Terus udah, tinggal digoreng aja Ini tuh kita bikinnya gak banyak, cuma sedikit Terus juga kaya suka banget ternyata, dimakan sama kaya beberapa Nah terus, abis dia bikin bawang jagung ini Ini digoreng aja sampe matang Dia bikin pisang goreng Pisang goreng ini juga cuma pake tepung terigu Terus dia tambahin sedikit gula pasir Nah ini si pisangnya, cuma pisangnya waktu itu dia beli kayaknya belum terlalu mateng Jadi begitu Begini aja, makanan kita itu bawang jagungnya udah habis separoh dimakan kaya Nah ini first time aku bikin santan sendiri Kalo di rumah itu, aku sering sih marut-marut kelapa gini yang pake kaya parutan gitu loh Cuma kalo kaya bikin santan, belum pernah kayaknya Nah ini aku bikin santan, sebenernya pengen nyetok Cuma santannya cuma sedikit, jadi yaudah Ini kita buat masak aja Jadi aku peres santannya ini tuh kayak 3 kali Kasih air Diperes-peres Terus disaring Kalo buat simpen Aku tanya ibu aku kemarin Katanya Diperesin Terus disaring Terus nanti diendapin dulu beberapa menit Sekitar 30 menit Nanti tuh dia bakalan naik Santan kentalnya di bagian atas Terus santan encernya tuh di bagian bawah Jadi bukan pake santan kental Airnya sedikit Santan encernya banyak Nggak gitu Dia bikinnya sekalian Terus diendapin Nanti bagian atasnya diambil pake sendok gitu Buat santan kental Semoga ngerti ya Karena cuma sedikit Jadinya ini buat dimasak aja Nanti pas nyetok santan Aku coba weekend Insyaallah buat food prep Lebaran Semoga kita semua bisa Berlebaran Nah Nih jadinya kayak gini Aku pindahin dulu ke gelas Tadinya ini aku pengen coba lihat Apakah dia mengendap Cuma ternyata Kalo aku nungguin dia Mengendap Kayaknya terlalu lama Jadinya udah Aku masak aja dulu yang ini Nanti yang itu kita cobain lagi Nah ini aku mau bikin gulai ayam Bumbu dasar putih aku habis Berarti aku harus segera beli bawang Karena kayaknya aku akan mudik setelah lebaran Di akhir bulan Di akhir bulan ini insyaallah Jadinya aku gak akan nyetok banyak Akan beli bawangnya di pasar aja Gak di Shopee Nah ini aku pake bumbu dasar putih Cabai merah Terus daun salam sama serai Ditumis-tumis gitu Ditumis-tumis Terus udah Ini ditumis-tumis aja Sampai dia kayak yang berminyak-minyak gitu Bumbunya Habis itu nanti dimasukin santannya Jangan salvok ke perut aku Aku gak hamil Aku emang suka senderan di meja gitu Mambarang perut Jadi kayak perutnya buncit banget Tapi yang buncit sih Nah ini aku udah masakin santannya Santannya beda banget sih sebenernya Masak pake santan langsung Sama santan instan Nah ini aku masakin ayamnya Ayamnya aku beli kemarin Di tukang sayur Satu ekor Rp39.000 Nah nanti Resep ini tuh bisa buat Kuah lontong lebaran sih Menurut aku tinggal ditambah Ditambah santan Atau ditambah santan yang cair lagi Jadi dia gak terlalu kental gitu Nah ini tinggal dibumbuin aja Dikasih garam Dikasih kaldu Atau kalo kalian biasa pake gula Silahkan ditambahkan gula Nih penampakannya beda banget Daripada pake santan instan Beda sih Karena santan instan kan ditambahin air Cuma gak sih kadang-kadang Kalo santan instan Terus langsung dicampur air Juga mirip aja sih Bentuknya Udah ini pokoknya Tinggal dimasak Sampai mateng Terus nanti tinggal Disajikan Kok videonya panjang banget Aku sampe bingung Mau bilang apa Nah udah Udah Ini udah mateng Aku mau pindahin ke kompor sebelah Terus aku mau masak Makanan buat si Kai Ini aku panasin minyak Minyaknya sedikit aja Lumayan sih Dikit apa banyak Kayak itu Dikit kan Dikit aja Terus pas udah anget Udah panas Masukin tahu Biar tahunya agak berkulit Gitu Itu udah lumayan panas tuh Tapi belum yang panas banget Terus udah digoreng-goreng Goreng-goreng Sampai dia agak kuning Maksud aku tuh Biar dia gak terlalu hancur aja Ketika aku aduk-aduk gitu Terus aku masukin ayam Nah ini ayamnya tadi Aku rendem Pake sisa bumbu dasar putih Gak juga gak apa-apa Bisa pake garam aja Terus semuanya Kayak ditumis-tumis sebentar Terus aku masukin bawang merah Sama bawang putih Ini Kai makan Sebelum aku berbuka Dan nyicipin masakannya Tapi dia lah banget Ternyata ini enak Nah itu bawang merah Sama bawang putihnya Diiris aja Karena bumbu dasar putihnya Udah abis Kalo masih ada Bisa pake bumbu dasar putih Terus aku tambahin bawang bombay Ini keterangan ya videonya Aku tambahin bawang bombay Terus aku aduk-aduk lagi Terus aku tambahin buncis Ini cuma 3 atau 4 buncis Karena kemarin beli sop lengkap Tapi buncisnya gak dipake tadi Terus tinggal dikasih garam Sama kaldu Abis itu aku kasih kecap Kecap manisnya sesuai selera aja Terus aku tambahin Saos tiram Secukupnya aja juga Gak usah banyak-banyak Ini saus tiram Aku pakenya yang panda Terus tambahin minyak wijen Sedikit juga Kalo gak pake garam Bisa pake kecap asin Nah ini diaduk-aduk Terus aku tambahin Tambahin air sedikit Buat matengin ayamnya Karena masih agak-agak gelap Apa sih? Masih agak-agak terang Aku tambahin sedikit kecapnya Terus udah diaduk-aduk Belakangan aku tambahin tomat Yang aku buang bijinya gitu Ini tomatnya bisa diganti paprika Bisa diganti cabai juga sih Sebenernya cuma karena ini buat kajiannya kan gak pake cabai Udah begini aja Simple sekali kan Terus ini juga Kayak makannya lahap Nah udah Segini aja video dari aku Semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah nonton Selamat menikmati Terima kasih uwagę Terima kasih.